Suku Badui merupakan suku yang hidup di alam pegunungan Kendeng, Kabupaten Lebak, Banten. Warga suku Badui hidup berdampingan dan bergantung pada alam sekitar dan menjadikan suku Badui tidak mengirimkan anak-anaknya untuk bersekolah dan menuntut ilmu layaknya masyarakat pada umumnya. Suku Badui terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu Badui Dalam dan Badui Luar. Perbedaan antara keduanya adalah terletak pada tata cara menjalankan aturan adat atau yang dikenal pikuku. Suku Badui Dalam masih memegang teguh aturan adat dan menjalankan dengan baik. Suku Badui Dalam memakai ikat kepala berwarna putih, sementara suku Badui Luar sudah terpengaruh pola hidup masyarakat modern zaman sekarang, dan Badui Luar memakai baju berwarna hitam. Suku Badui Dalam dengan pikuku yang masih ketat melarang menggunakan handphone dan elektronik lainnya. Secara keseluruhan masyarakat Badui Dalam masih memilih hidup tanpa listrik, alas kaki dan juga tetap berjalan kaki. Mata pencaharian dari suku ini adalah bertani dan berladang. Orang Badui Dalam juga sering pergi ke kota besar seperti Serang, Jakarta, atau Bogor untuk menjual madu dan hasil alam lainnya. Untuk menjaga kelestarian alam, masyarakat suku Badui juga membangun rumah dengan menggunakan fondasi dari bahan batu kali. Hal ini dilakukan tanpa adanya galian tanah. Jadi tidak heran jika tekstur tanah di pemukiman suku ini masih terlihat begelombang dan alami serta tidak longsor. Sampai saat ini masih kuat teori yang menyatakan bahwa tidak ada satupun masyarakat di dunia ini yang tidak mempunyai konsep tentang agama atau kepercayaan beragama, termasuk di dalamnya masyarakat terasing yang berada di wilayah pedalaman hutan sekalipun. Salah satu di antaranya adalah suku Badui yang ada di wilayah Banten Selatan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa agama yang dianut oleh orang Badui adalah agama Sunda Wiwitan. Agama ini merupakan agama sinkretis antara Islam dan Hindu. Berarti benar. Iya, anu panggila anak ayah didiak orang biwitan. Anu ngesinak ayunak sampai ayunak masih kami bertahan hidup jika kie. Sampai anak kami benar. Ayunak sana hirup nak ketitipan kudu bisa ngalasah dikenalan. Kudu ulang benang kongkongkoda jeng coba. Di awal sampai akhir. Kudu bisa cik berperibahasa. Di mimiti meletak nebika meletup jenat. Nebika ngongkot jenat bahasa. Berarti lah menurang cik berbahasa yang nama di awal sampai ke akhir. Sebenarnya di JGI bahasa kami bertahankan adat istiadat kami di awal zaman sampai ke akhir zaman. Terima kasih telah menonton.